banyak tuh ekornya ya ekornya merah untuk si Assalamualaikum Sampurasun balik lagi di Satwa Sunda Channel nah kali ini dia ada lagi kesini dan kali-kali kita harus memperkerjakan dia ya daripada kebetulan nih lihat kandang-kandang ular-ular penom kita kalah lotor pada kotor kebetulan ada ini jadi harus di pekerjakan sekali-kali dan juga dia juga survive lah kalau untuk penom-penom malahan dia yang ngurus garaga aja dia pernah jadi mungkin hanya ular-ular seperti bunga terus Albo paper paperan atau elapid lainnya mah buat dia tetap aja kayak gitu ya pokoknya kita kerjakanlah dia lah coba ambil ke atas saya mau jadi bos saya ya oke siap yuk ada ada ngerana teh bunga rus paskyatus bunga rus kandidus versi black atau hitam parian hitam ini paskyatus nih udah kotor banget tuh dia ada dua jadi ngerana teh modelnya saya bergantian yang satu model yang satu enggak woi bantuan tuh yuk ini super jumbo ini Albo ya Albo ini siluman buler pelangi jadi ini kalau dari kasat mata mah kayak mirip pelangi ya padahal mah pelangi-pelangi ajaib pelangi-pelangi ajaib pegler juga pegler on oke bebas tapi kayaknya bersih masih bersih dah iya sih udah lah jangan lah timbang gini doang harus pakai hook lah ini lagi hooknya lah jadi nanti kita bahas ya tapi pembahasan uler ini ada di channel saya doang bukan di lihat nah boknya ade loncat ini mah udah ciri loncat pasti ini ada buat bunga rus doang nah jadi kita tetep lah seberani-beraninya kalau ngadepin yang beginian tuh nah jadi kita tetep lah seberani-beraninya kalau ngadepin yang beginian tuh udah banget kan ya iya 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 yang ada albumnya secara bin salabim hilang nah ini eh sunggarwis nih Rekas Giatus sama ada Candidus nanti eh pembahasannya di channel kalau ini bisa kita satuin karena masih satu jenis juga jadi ktp-nya masih satu keluarga dan juga apa disatuinnya hanya untuk berendam seperti ini enggak karena tengah selamanya di satu pandangnya tapi kalau mau disatukan dangin selamanya tetap enggak pasti saja satu sama lain lah lapar masih lapar pahakan akan pengguna orang jel magi lapar pahakan-akan eh eh pengantar sunlight gunting nanti ya gunting gunting jadi nanti kita bakal bahas tentang gular welang-weleng karena baru dapat info dari temen kemarin itu ternyata ada korban yang meninggal karena kegigit uler weling atau welang itu kan si untuk membahas makanan berada dari temen dari temennya jadi ngomong temen itu benar-benar tidak pasti semua berehat atau Midwesternya sudah berada di temennya tadi di temennya aku perlu lihat aku itos Hai pilih bikin ini biar wangi plastiknya di tapi kita lepas kita kemarin tangkap nantap ada ular lupas jagaan wik boknya lagi dipake ini nih bok hadut bergentayangan yang jaganya malah pada nonton padahal lu terbiasa ya kayak gini aneh buat pembelajaran juga ketika kita tip fenom juga gak mesti harus sendirian ya ti iya bener jadi walaupun nan karena itu ular itu kecil tapi kalau untuk nan boleh lah sendiri boleh cuman intinya lihat-lihat situasi lah minimal kalau membersihkan kandang fenom itu harus ada kandang sadangan kandang bok lagi oke kulernya karena beda sama yang retik kayak gitu misalkan retik kita masih bisa pegang atau kita lepas karena karakter retik ketika emang udah ternakan dari kecil kadang karakternya lemot gak bisa kemana-mana apalagi kalau penom-penom apalagi kalau penom-penom family elapid kan kalau elapid dilepas wih gak bisa diem nah ini beres deh yang punya si hijau ya penom disini kebanyakan apa? maling disini mah ya sebetulnya disini tuh gak niat pelihara ular penom kik jadi kan kita butuh buat edukasi terus juga kan buat ya konten terus buat warga-warga sekitar pun disini si ular yang tadi dibilang pelangi itu si bungarus kandidus itu disini dibilangnya malah sebagian ada yang bilang ular pelangi padahal kan itu dia memiliki racun bisa yang sangat wuuu malahan untuk anti bisanya pun dia di Indonesia belum ada ya kalau si kandidus ya kalau pas kiatus ada ya kalau orang yang pengen frustasi terus bunuh diri lebih baik pakai itu kan kita tinggal tiduran tiduran doang ya selesai daripada menyakiti kan gantung diri lama itu mah dosa deh ya kalau ini mah enak enak tinggal otw ya sama aja kayak kita disuntik mati dan di Cirebon Barat juga ada kejadian yang anak PGG duler meling jadi nanti kita bahas lah kenapa mungkin salah penanganan atau gimana nanti kita bahas bareng-bare karena bagaimanapun bukan berarti kita memanfaatkan musibah tersebut enggak minimal kita jangan sampai orang yang jadi buat contoh lah intinya buat contoh takutnya kan ada musibah orang kok malah dibahas bikin konten enggak lah kita mah dan juga untuk pelajaran terus juga untuk nanya untuk mengedonkan yang orang-orang yang seperti itu nantinya biar dia enggak terlalu berani lah ya iya itu dia kita yang ibaratnya emang udah pesadian kayak gini masih ada rasa takut enggak dipungkiri sekelasnya apaan dia aja masih mikir dua kali kalau buat handle cuma-cuma iya bener siap 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 membersihkan sudah nanti kita akan seting disitu set up set up kan nam kalau bahasa gaulnya set up ya, set up ayo, ayo si arboreal jadi harus memakai tangkai walaupun tangkainya non-beet pendek tapi kan minimal ada tangkringan minimal ada tangkringan karena si non kudulah pokoknya walaupun si kandangnya non-ceper pun minimal harus ada tangkringan buat dia nangkring karena karena dia sejatuhnya ular arboreal arboreal teh naik ke tangkal jadi nusok naik ke tangkal arboreal ini sama ular ini saya tahu karakternya jadi harus agak berjauhan biarkan biasanya wah gede banget ini ini gonyok ukurannya udah wah udah ukuran udah normal gonyok stoma ya ini cuman bedanya tuh ekornya ya ekornya merah nanti kita bahas perbedaan ini sama gonyok yang kedua ularan buat ular si bungarus ada bungarus dari spesies pasgiatus sama kandidus ya ulang-uling ya ulang-uling itu beda pokoknya nanti dilihat aja lah di channel selanjutnya di di sioga palugade channel karena tujuannya ya selain kita melihara itu bukan semata-mata kita ngambil dari alam tiba-tiba diselihara terus nggak ada gunanya ada manfaatnya bagi orang yang cerdas semua karena kebanyakan kan untuk-untuk saat ini banyak sekali korban yang nggak tahu cara bedain spesies ular karena ada kemiripan ular yang nggak berbisa sama yang berbisa salah satunya gonyos stoma sama haitela prasina itu nanti kita bahas biar kita tahu berarti kita selama ini salah atau betul tentang perbedaan dua ular itu udah oh ya lembab dulu ya ya kalau untuk si naun karena tebungarus dia harus agak basah sedikit lembab nggak basah udah becek gini ular yang loncatnya itu nggak bisa kira tebak ya ini nih ulang-uling ini kalau ngincer orang itu makanya korban biasanya kebanyakan tanpa disadari kalau udah kegigit ya ini karena dia kalau nyerang itu enggak ada tanda-tandanya ini buat ganjal ini ularnya pakai tangan ribet sih sebenernya pakai hub cuma karena udah aman ya gitu kita main aman tuh nih senopeltis ya senopeltis haram jada senopeltis haram jada itu dan kalau yang ini cincin mas perak cincin mas perak sesat dia nih jangan diterutin enggak biar nanti masuk pembahasan tunggu ya lumayan ini kalau buat gigit lidah yang gua juga Senexu tukang gini doang karakter itu karakternya gitu berusukan Bob diam kamu disini kandang baru diberesin langsung acak-acakan nah ini pembersihannya udah beres-beresnya udah tinggal dibahasnya aja ya nanti di channel palugada channel lanjut ke palugada channel let's go kuih 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 kuih